Intro Tarif parkir kendaraan baik motor maupun mobil akan mengalami kenaikan. Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bakal menaikkan tarif parkir tersebut. Sebesar 100% dari tarif saat ini mulai tahun depan. Diketahui tarif parkir untuk motor saat ini sebesar 500 rupiah, sedangkan untuk mobil sebesar 1000 rupiah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perhubungan Darat di Subkominfo, Bina Antas Saryasya. Perubahan tarif ini karena tarif parkir di bontang yang terlalu rendah. Selain itu, kenaikan ini agar memudahkan juru parkir untuk memberikan uang kembalian kepada pengguna kendaraan bermotor. Masyarakat ini kan dongung juga kan, faktanya kan sepeda motor itu kan di lapangan kan bahkan bisa sampai 2000 ya di lapangan. Itu faktanya dan memang uang 500 itu kan ya agak susah mau nyari gitu. Orang ini membawa uang 500 itu kan sedikit. Seribu kan ya palingnya ya sudah genap lah seribu. Ditambahkan Bina, di Sub tidak bisa mencegah fakta di lapangan mengenai Jukir Nakal yang meminta tarif melebih harga yang telah ditetapkan. Dirinya menghimbau ke masyarakat agar tetap membayar sesuai harga yang tertera di karsis parkir. Jadi kembali ke masyarakat, kita hibu ke masyarakat, pertama masyarakat berhak untuk meminta karsisnya. Ketika kita parkir, ditarikin petugas parkir, kita minta karsisnya. Kemudian di situ ada angkanya kan 500 ya. Kalau an, ya dimintain kembaliannya. Selain naiknya tarif parkir, direncanakan mulai tahun depan Jukir yang beropresi di bawah Sdi Sukum Info juga bakal dibekali identitas diri. Identitas tersebut seperti rompi, fluid, baju, dan berbagai perangkat kerja lainnya. Demikian, Exposkal Tim melaporkan.